Kita ke informasi selanjutnya, ratusan warga usia 12 tahun ke atas serbu gerai vaksinasi dengan dosis Pfizer yang disediakan puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat. Hampir sebagian besar peserta mengaku sengaja memilih vaksin berbasis messenger RNA buatan perusahaan obat asal Amerika Serikat dan Jerman itu karena dinilai jauh lebih bagus ketimbang vaksin jenis lainnya. Sejak Rabu pagi, ratusan warga dari berbagai wilayah di Jakarta terus berdatangan ke puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menjalani vaksinasi masal COVID-19. Puskesmas ini mulai diserbu warga karena menyediakan vaksin dosis Pfizer, sebuah vaksin berbasis messenger RNA, buatan farmasi asal Amerika Serikat, dan mitranya Biontech asal Jerman. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan wawancara, satu persatu peserta yang didominasi kelompok usia 12 tahun ke atas langsung menjalani suntikan vaksin. Rata-rata peserta mengaku sengaja memilih vaksin Pfizer karena dinilai jauh lebih bagus ketimbang vaksin Sinovac atau AstraZeneca. Karena saya tahu kalau Pfizer itu kualitasnya lebih bagus sama secara dengan Moderna juga, karena saya pilih Pfizer. Karena milik basisnya gitu ya? Iya. Vaksinnya gitu ya? Vaksinnya. Kenapa kalau AstraZeneca atau itu? Kalau AstraZeneca kan lebih keras, efektif. Sebenarnya lebih bagus. Cuma saya dengar sih ada vaksin Pfizer juga kan. Kalau itu mengandung babi saya menghindari aja. Walaupun divakuakan boleh karena daurat mas saya yang membeli untuk Pfizer. Ini taunya dari mana bang, bahwa puskesmas ini ada vaksin Pfizer ini? Dari ini, Kementerian Kesehatan. Untuk hari ini, pihak puskesmas Joharbaru menyediakan kuota mencapai 100 orang untuk masyarakat umum dengan persyaratan harus mendaftar secara online pada aplikasi Jaki dan internal puskesmas berKTP atau domisili di Jakarta dan belum pernah divaksin. Saat ini Joharbaru Alhamdulillah dipercaya untuk melakukan vaksinasi Pfizer. Kami hari ini menerima 100 kuota Pfizer melalui aplikasi Jaki dan lalu ada aplikasi link internal kami sehingga tidak ada yang go show. Semua pendaftaran melalui online. Pada pagi ini sudah ada 97 peserta yang akan vaksinasi Pfizer. Selain telah diberikan izin penggunaan oleh Badan Pengawas Obatan Makanan BPOM, berdasarkan kajian data hasil uji klinis, vaksin Pfizer juga memiliki efekasi yang cukup tinggi. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.